Halo semuanya, selamat datang di Sunsmokers, channel tontonan favorit mas-mas Insomnia sambil nunggu sahur. Halo coy, apa kabar? Kali ini gue bakal nemenin kalian lagi nih dengan film unik bergenre fantasy horror yang berjudul The Mortuary Collection. Atau koleksi, koleksi kamar mayat? Entahlah. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah mbak-mbak dan mbak-mbak cantik yang bercerita tentang cerita-cerita horror di dalamnya. Dan ceritanya gak cuma horror, tapi walalalala. Jadi beberapa cerita ada dalam satu film ini. Keren sih memang. Yaudah deh, daripada penasaran gimana, langsung aja kita mulai dan intro. Film diawali dengan sebuah bocil tukang koran yang mengendarai sepedanya dan memasuki kota misterius bernama Raven Ends. Di akhir rutenya, dia melihat banyak koran berserakan di luar rumah yang menyeramkan. Jadi dia memutuskan untuk membunyikan bel pintu rumah tersebut. Dia mengintip melalui lubang surat dan memfotonya. Namun tiba-tiba... Dia pun terkejut melihat seorang pria tua menatapnya. Bocah itu panik mengambil kameranya karena talinya tersangkut. Pria itu adalah petugas pemakaman kota yang bernama Montgomery Dark. Dan dia pun membuka pintu dan menyapa bocil itu. Karena takut, bocah itu pun melarikan diri. Namun Montgomery Dark memanggilnya kembali untuk mengambil kameranya. Tetapi, bocah itu terlalu takut untuk mengambilnya dan akhirnya si bocil pun kabur. Scene berpindah saat Montgomery atau gini deh, kita sebut saja mbah selamat biar gampang. Sedang menyampaikan pidato selama pemakaman seorang anak laki-laki. Setelah pemakaman, dia melihat seorang wanita muda mencoba membuka peti mati anak laki-laki itu. Dan dia pun menghentikannya. Percaya bahwa dia mungkin tidak akan menyukai apa yang dia lihat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sam. Dia memberitahu mbah selamat bahwa dia ada di sana untuk melamar pekerjaan sebagai pengurus kamar mayat. Saat Sam memperlihat koleksi bukunya yang banyak, mbah selamat menjelaskan bahwa buku itu berisi cerita-cerita dari kliennya. Sam memintanya untuk menceritakan sebuah kisah. Jadi mbah selamat menceritakan sebuah kisah yang berlatar di tahun 1950-an. Selama pesta, seorang cewek bernama Emma pergi ke kamar madi untuk mengambil uang dari dompet yang telah dia curi dari beberapa pria. Setelah membuang dompet itu, dia melihat sebuah jam saku dan menyembunyikannya di dalam bemper depannya. Saat Emma mencoba untuk pergi, dia mendengar bunyi gedebuk dari lemari obat. Dan karena penasaran, dia mencoba membukanya dengan kikir kuku. Akhirnya, dia dapat membuka lemari obat itu, tetapi tidak sengaja melukai tangannya. Saat dia sedang membersihkan lukanya, tiba-tiba... Namun, ketika Emma mencoba membuka lemari itu lagi, dia terkejut menemukan monster tentakel di dalamnya. Jadi, dia buru-buru menutupnya. Emma pun berteriak minta tolong sembari mencoba menahan pintu itu. Tetapi, tidak ada yang mendengarnya. Dan saat monster itu berhenti bergerak, dia mencoba meninggalkan ruangan dengan tenang. Tetapi, arloji sakunya malah terjatuh. Emma pun lari, namun pintu itu terbuka dan tentakelnya pun menangkapnya. Dan tulang Emma pun patah saat monster itu menariknya ke dalam lemari. Kembali ke Sam dan Mbak Selamet, di mana Sam bilang bahwa cerita Mbak Selamet boleh juga. Tetapi, dia memberi saran bahwa akan lebih baik jika ada twist di ceritanya. Tidak dong, Mbak. Mbak Selamet pun bilang bahwa dia memiliki lebih banyak cerita. Lalu, meminta Sam menandatangani dokumen untuk meresmikan pekerjaannya di kamar mayat. Mbak Selamet pun membawa Sam ke sebuah ruangan, di mana dia dapat melihat beberapa foto petugas pemakaman lain yang bertugas di rumah itu. Saat mereka sampai di ruang pidato, Sam bertanya kepada Mbak Selamet tentang cerita mendiang anak laki-laki itu. Tetapi, Mbak Selamet bilang bahwa beberapa cerita terlalu meresahkan untuk diceritakan kembali. Sam memintanya untuk menceritakan kisah lain. Jadi, dia menceritakan sebuah kisah yang dibuat di sebuah universitas pada tahun 1960-an. Seorang anak laki-laki tampan bernama Jake mendirikan stand di kampus. Untuk mengadvokasi pemberdayaan perempuan. Dia berpendapat bahwa patriarki sudah gagal. Dan wanita sekarang dapat tidur dengan siapapun yang mereka inginkan selama mereka memakai pengaman atau balon dosa. Setelah membagikan balon dosa, Jake mendatangi temannya, Todd dan Connor. Bahwa mereka harus membantu wanita yang mudah terpengaruh dan rentan untuk adu mekanik dengan laki-laki di pestanya nanti. Saat Connor melihat seorang wanita yang menarik dan berpenampilan pemalu berjalan ke kelasnya, Connor langsung menawarinya balon dosa. Namun, Jake menyelah mereka dan memberitahu Connor untuk mendistribusikan balon dosa itu ke orang lain aja. Dan wanita itu bernama Sandra. Dia memperhatikan bahwa Jake tidak terlihat seperti mahasiswa baru. Jadi, Jake menyindir bahwa dia hanya muncul di area itu agar dia bisa adu mekanik. Jake terkejut ketika Sandra mengaku bahwa dia ada di sana untuk tujuan yang sama. Jadi, Jake menekankan bahwa dia hanya bercanda. Sebelum kembali ke stand-nya, Jake mengundang Sandra ke pesta persaudaraannya. Dan Sandra bilang bahwa dia mungkin akan hadir. Saat Sandra berjalan ke kelasnya, dia melewati papan iklan yang penuh dengan foto siswa laki-laki yang telah hilang. Saat Jake melihat Sandra tiba di pesta, Jake langsung membawanya ke kamarnya. Saat mereka mulai pemanasan, Sandra memperingatkannya bahwa dia bisa saja menjadi pembunuh berantai. Tanpa memperdulikan hal itu, Sandra langsung mendorong Jake ke tempat tidur dan mulai memakai mode perang. Sandra pun menyembunyikan sesuatu di roknya sebelum mendekat ke arah Jake. Sandra pun duduk di atas Jake dan dia memberitahu Jake bahwa dia memiliki sesuatu untuknya. Saat Sandra menunjukkan apa yang dia sembunyikannya, Jake jadi kecewa. Setelah tahu, itu ternyata adalah balon dosa. Jake enggan memakainya dan Jake meminta Sandra untuk berbalik saja saat perang antara dua kubu mereka. Saat Sandra tidak melihat, Jake diam-diam melempar balon itu dan mereka pun terus berperang sampai fajar tiba. Saat Jake bangun di pagi hari, Sandra sudah pergi. Dia menemukan bahwa Sandra menulis nomor teleponnya di cermin. Jadi, Jake menghapusnya. Tetapi, sebagian nomor masih terlihat. Namun, Jake tiba-tiba merasakan ada yang bergejolak di perutnya. Jadi, dia pergi ke kamar mandi dan muntah. Connor pun segera datang dan ternyata perut Jake mulai terlihat aneh. Jadi, dia menyarankan Jake untuk pergi ke dokter. Di klinik, dokter Subandi meresapkan penisilin untuk ruam di perutnya. Tetapi, dia melihat ada sesuatu yang aneh dalam arsip Jake. Jadi, dia memintanya untuk tetap menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat dokter Subandi menggunakan teleskopnya, tiba-tiba... Dr. Subandi meminta Jake untuk menunggunya dan dia pun meninggalkan ruangan. Saat Jake melihat arsipnya, dia terkejut mengetahui bahwa dia telah hamil. Wah, anjir! Kembali ke asramanya, Jake meminum pil untuk menggagalkan kehamilan. Tetapi, dia hanya muntah setelah beberapa menit. Jake pun memutuskan untuk menelpon Sandra saat dia melihat perutnya membesar. Namun, dia menekan tombol yang salah beberapa kali karena dia menghapus angka terakhir sebelumnya. Saat Jake akhirnya bisa menelpon Sandra, Sandra memintanya untuk menemuinya di rumahnya saja. Dan saat ia mencoba untuk meninggalkan rumah persaudaraannya, teman-teman persaudaraannya menghentikannya untuk merayakan suksesnya adu mekanik Jake ke-67. Persaudaraan itu menganggap angka 67 suci karena mewakili 67 pendiri mereka. Persaudaraan macam apa ini, ajer? Dimana ya daftarnya? Ketika mereka membawanya di kursi untuk menggantungkan namanya di atas perapian, air ketuban Jake tiba-tiba pecah dan menyemprotkan ke teman-temannya. Dan setelah itu, Jake pun segera pergi ke rumah Sandra. Setibanya di sana, ayah Sandra yang bernama Rob mengerang frustasi saat melihat perut Jake. Istrinya Margaret sergera menelpon Sandra dan bersiap untuk melahirkan bayinya. Saat Sandra masuk ke kamar, Jake mencacimaki Sandra atas kehamilannya. Sandra bagaimanapun menunjukkan bahwa dia seharusnya memakai pelindung. Jake pun meminta maaf dan mengaku bahwa dia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya bertahun-tahun yang lalu karena dia dulu terlihat gemuk. Jake bilang bahwa dia berusaha keras mengubah penampilannya, tetapi keberabadiannya semakin buruk seiring dengan peningkatan penampilan fisiknya. Sandra pun menatapnya dengan kasihan tetapi dia pergi dan memanggil pria lain untuk mengatur kencan yang lain. Saat si Janine bergerak di dalam perut Jake, dia bertanya kepada Rob bagaimana seharusnya bayi itu keluar. Dan Margaret menjelaskan bahwa bayi itu akan keluar dengan cara yang sama seperti saat ia masuk. Jake pun menjerit kesakitan saat bayi itu memaksa keluar dari dalam tubuhnya. Darah Jake pun menyembur kemana-mana setelah rudalnya meledak dan merobek perutnya. Margaret segera menarik bayi itu keluar dan membawanya ke kamar bayi. Dengan hati-hati dia berjalan keluar dari ruangan itu tetapi gak sengaja mengijak mainan yang berbunyi. Dan yang mengejutkan ruangan dipenuhi tangisan saat semua bayi di dalam bangun. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan cakarnya saat Margaret berlari keluar ruangan. Kembali ke Sam dan Mbah Selamat. Sam pun terkesan dengan kisah itu karena memiliki semua elemen cerita yang bagus. Mbah Selamat kemudian membawa Sam ke ruangan pembalseman dan menunjukkan padanya Maya seorang wanita muda. Sam menyatakan bahwa wanita itu tampak sempurna tetapi Mbah Selamat menunjukkan bahwa langit-langit atasnya mengandung segedikit magnesium yang umum untuk pasien dalam keadaan katatonik. Katatonik itu adalah sebuah penyakit sindrom mental. Sisanya bisa browsing sendiri ya. Mbah Selamat pun lanjut menceritakan kisah tentang Carol Peters dan Wendell Owens. Cerita dimulai selama upacara pernikahan. Wendell tampak bahagia saat dia memasangkan cincin di jari Carol. Namun gereja tiba-tiba menjadi gelap dan Carol mulai bernafas berat. Setelah pendeta bertanya apakah dia bersumpah untuk mencintai Wendell sampai merekawati. Dan tiba-tiba... Ternyata itu hanya mimpi buruk Wendell. Wendell mendengar Carol batuk-batuk. Jadi dia pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Wendell pun putus asa. Tidak dapat melakukan apapun untuk istrinya yang mengidap katatonik. Ketika Wendell kembali dari toko pada suatu malam, Bu Avery memperhatikan semua makanan yang dibeli Wendell dan membual tentang makanan yang dia makan saat dia pergi berlayar. Saat mereka menunggu lift, Avery bilang bahwa dia tidak bisa pergi kemanapun saat suaminya masih hidup. Tapi dia sekarang bisa pergi kemanapun dia mau setelah kematian suaminya. Saat lift tiba, Avery masuk ke dalam tetapi Wendell memutuskan untuk naik tangga aja. Di rumah, Wendell menyiapkan makanan untuk Carol dengan mengatur sayuran, ikan, dan daging secara apik di atas piring. Kemudian dia memasukkannya ke dalam blender untuk membuatnya lebih mudah dicerna. Saat dokter Subandi memeriksa Carol, dia bilang bahwa dia tampak stabil. Wendell bertanya berapa lama lagi dia akan hidup. Dan dokter Subandi bilang bahwa Carol akan bertahan selama satu tahun lagi. Wendell pun khawatir dia tidak bisa membuatnya tetap hidup selama satu tahun lagi karena tagihannya mulai membengkat. Dokter Subandi memutuskan untuk memberinya obat peredah nyeri dan mengisyaratkan bahwa Carol bisa meninggoy jika dia minum dua pil atau lebih. Namun, Wendell gagal paham dengan maksud dokter Subandi. Jadi dokter menjelaskan bahwa zat tersebut tidak meninggalkan jejak dan tidak mungkin untuk menentukan apakah Carol mengkonsumsi terlalu banyak atau tidak. Dan akhirnya, malam itu Wendell berdandan untuk makan malam dengan cahaya lilin bersama Carol dan memberinya patung kelinci arktik. Dia meminta Carol untuk menunjukkan padanya tanda bahwa dia sadar. Tetapi dia hanya diam dengan tatapan kosong. Wendell pun memukul meja dengan frustasi karena tidak direspon. Dia pun mencampurkan pil ke dalam makanan Carol dan memberinya makan. Namun, Carol tiba-tiba meraih lengannya. Wendell menyadari bahwa dia mungkin responsif. Jadi, dia segera melepaskan pengekangnya dan memompa perutnya. Wendell merasa lega setelah melihat muntahannya. Tetapi, kepalanya jatuh di meja saat dia melepaskannya. Wendell mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Carol sudah dibawa turing sama malaikat. Wendell menghubungi dokter Subandi untuk meminta bantuan. Tetapi, dokter Subandi hanya menyuruhnya untuk membuang tubuh Carol ke laut saja. Wendell memasukkan tubuh Carol di dalam kotak. Tetapi, dia tidak muat. Jadi, Wendell memutuskan untuk memotongnya saja. Saat dia mulai memotong bahannya, Carol tiba-tiba meraihnya dan berteriak. Carol berhenti bergerak saat Wendell menarik patung itu dari kepalanya. Wendell pun akhirnya berhasil merajang tubuhnya dan memasukkannya ke dalam kotak. Saat dia mendorong bagasi ke dalam lift, seorang pria menyuruhnya menahan lift. Tapi, Wendell menorak untuk menunggu jadi dia memaksa menutup pintu dan meremukan tangan tetangganya itu. Lift segera mulai bergerak tetapi tiba-tiba berhenti sebelum mencapai lantai dasar. Saat Wendell mencoba membuka pintu, nyonya Ivery datang untuk menawarkan untuk menelpon polisi. Wendell menghentikannya dan mengatakan lift mungkin akan segera bergerak lagi. Tetapi, ibu Ivery tetap bersikeras untuk menelpon polisi. Saat pintu lift tiba-tiba menutup, dia melihat darah Carol keluar dari kotak. Wendell mencoba melarikan diri melalui palka tetapi dia kepleset. Wendell pun melempar cincin kawinya dengan frustasi dan si kotak tiba-tiba terbuka sendiri. Penasaran, Wendell pun mencoba membukanya tetapi lift malah mulai turun. Lift terus turun bahkan setelah mencapai lantai dasar dengan cepat. Saat dia melihat keluar jendela, dia melihat bayangan tentang dirinya dan Carol hidup bahagia bersama. Namun mayat Carol yang membusuk tiba-tiba muncul dari kotak dan memasangkan cincin kawinya kepada Wendell lalu menyeruduk bibir Wendell. Dan saat lift terbuka, polisi menemukan Wendell sedang duduk di lantai membacakan janji pernikahannya sambil memegang album pernikahannya. Mbak Selamat membeli tahu Sam bahwa Wendell jadi gila dan dimasukkan ke kriksabel mental alisium, rumah sakit jiwa yang kejam dan mengerikan. Lanjut, Mbak Selamat membawa Sam ke ruang bawah tanah. Sam mengeluh bahwa ceritanya dapat diprediksi karena temanya selalu melibatkan orang yang membayar harga yang mengerikan untuk dosa-dosa mereka. Mbak Selamat menekankan bahwa ini adalah pesan yang tak lekang oleh waktu karena tidak ada perbuatan jahat yang luput dari hukuman. Wendell, saat Mbak Selamat mendorong peti mati bocah itu ke dalam ruang kremasi, Sam menghentikannya dan mengaku bahwa dia tidak benar-benar melamar pekerjaan. Dia mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk melihat bocah itu yang bernama Logan karena kesalahan Sam lah yang membuat bocil itu meninggoy. Sam memohon kepada Mbak Selamat untuk mengizinkannya melihat bocah itu untuk terakhir kalinya. Jadi dia membuka peti mati untuknya. Sam pun melanjutkan untuk memberitahu Mbak Selamat tentang malam sebelum Logan meninggoy. Saat Sam mengasuh Logan, dia menonton film berjudul The Babysitter Murder. Saat dia pergi ke dapur, Sam melihat pesan di mesin penjawab telepon. Di dokter Subandi dan istrinya yang bernama Debra memberitahu Sam bahwa mereka mungkin akan pulang terlambat. Jadi mereka menginstrusikannya untuk memastikan Logan sudah tidur. Sebelum menutup telepon, mereka memberitahu Sam untuk menyiapkan sesuatu untuk nimakan jika dia lapar. Setelah memeriksa Logan, Sam menyalakan radio dan menyiapkan makanan. Sementara itu, seorang reporter menyalakan film untuk memberitahu penduduk bahwa terjadi kerusuhan di rumah sakit jiwa. Polisi pun menyarankan warga untuk mengunci pintu mereka karena beberapa narapidana mungkin telah melarikan diri. Saat Sam membuang sampah, dia tidak sadar bahwa ada jendela yang pecah di dekat pintu. Ketika dia kembali ke dalam, dia melihat seorang pria dengan luka di kepala di ruang tamu. Jadi dia pergi ke dapur untuk mengambil senjata. Dia mendapatkan sebuah pisau, tetapi dia menjatuhkannya lagi saat pria itu muncul di belakangnya. Pria itu nampak bingung, jadi Sam mencoba membantunya dengan membersihkan lukanya. Dan pria itu menjadi gelisah ketika telepon mulai berdering. Saat mesin menjawab panggilan, Debra menyuruh Sam untuk mengunci pintu karena pesikopat yang dikenal suka memutilasi anak-anak telah melarikan diri dari rumah sakit. Saat Sam melihat matanya tertarik ke mainan Logan, Sam langsung memasukkan tangan pria itu ke penggiling daging. Sam mencoba memukulnya dengan penumbuk daging, tetapi pria itu menjatuhkannya dengan tendangan Tsubasa. Dia perlahan menarik tangannya yang hancur dari penggiling itu sebelum Sam bangkit. Sam mencoba menikamnya, tetapi dia menahannya dengan telenan. Sam terus menyerang pria itu sambil berteriak melalui telepon dengan Debra yang masih ada di telepon. Sam pun menggigit telinganya, tetapi si pria berhasil membanting Sam ke lantai. Pria itu pergi ke kamar Logan, tapi anak itu tidak ada di sana. Dan Sam pun bergegas ke kamar anak laki-laki itu ketika dia mendengar pria itu berteriak. Sam menyerang pria itu dengan tongkat dan pria itu melemparkan buku ke arahnya. Pria itu berhasil membanting Sam ke lantai lagi dan meninjunya beberapa kali sebelum mencari Logan. Tak lama kemudian dokter Tsubandi tiba, tetapi mereka tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Pria itu mencekik Sam, tetapi Sam bilang padanya bahwa dia bukan pembunuh. Jadi jangan bunuh aku. Namun pria itu bangkit dan memberitahu Sam bahwa ini semua sudah berakhir. Tetapi Sam berhasil mendorongnya sampai jatuh dari tangga. Pria itu pun langsung sadar kembali. Namun Sam menjatuhkan televisi ke atas kepalanya. Dan saat keluarga Tsubandi berhasil masuk rumah, mereka mengenali pria yang sudah meninggal itu sebenarnya adalah seorang babysitter. Dan berita di TV mengungkapkan bahwa narapidana yang kabur adalah seorang wanita bernama Charlotte Gibbons. Atau Sam sendiri. Dia dikenal sebagai perigigi Bogie Bay yang suka mengambil gigi bocil korban motilasinya. Wajir! Debra panik setelah gagal menemukan Logan. Saat mereka melihat ke dalam oven, mereka berteriak ketakutan karena menemukan sisa-sisa dari Logan ada di dalam oven. Kita kembali ke Mbah Selamat. Mbah Selamat dengan tenang bertanya kepada Charlotte mengapa dia datang ke kamar mayat ini. Charlotte bilang dia ingin mengambil gigi dari sisa-sisa Logan dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkannya untuk koleksi. Charlotte lalu menikam Mbah Selamat untuk mencegahnya menceritakan kisahnya ke orang lain. Namun Mbah Selamat malah tertawa sembari cairan aneh keluar dari lukanya. Dia memberitahu Charlotte bahwa pekerjaannya sudah selesai. Tetapi Charlotte tetap melarikan diri. Charlotte akhirnya mencapai pintu. Tapi anehnya dia kembali ke dalam rumah saat melewatinya. Dan akhirnya Charlotte tiba-tiba berada di perpustakaan saat dia mencoba melarikan diri dari Mbah Selamat. Dan tiba-tiba muncul Mbah Selamat. Dan Mbah mengungkapkan bahwa dia pernah seperti Charlotte. Dia berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dari konsekuensi tindakannya sampai dia menemukan rumah ini. Saat Mbah Selamat menghentakkan tongkatnya ke lantai beberapa buku jatuh dari raknya. Dia berkomentar bahwa Charlotte akan terkejut ketika mengetahui kebanyakan cerita di perpustakaan itu adalah cerita tentang Charlotte. Buku-buku itu segera terbuka dengan sendirinya. Dan beberapa roh gelap anak-anak merangkak keluar dari buku itu. Salah satu roh menggigit Charlotte yang membuat dia menjatuhkan koleksi giginya ke tanah. Dia pun berteriak kesakitan saat roh mulai menyerangnya dan Charlotte pun COD dengan malaikat. Setelah itu para roh mengambil giginya dari tanah dan memasangnya. Setelah menyatukan kembali tubuh Charlotte, Mbah Selamat meninggalkan rumah. Dia menarik napas lega setelah melangkah keluar tetapi dia segera meledak menjadi debu. Charlotte pun hidup kembali di dalam rumah dan melihat wajahnya yang mengerikan dicemin. Sekarang dia menjadi petugas pemakaman baru. Terlihat Charlotte menceritakan sebuah kisah kepada sang tukang koran di awal film tadi. Saat si tukang koran ini mencoba pergi, Charlotte menjegahnya pergi dengan memberitahu bahwa dia akan membuat makan malam untuknya. Dan filmnya pun tamat. Anjir, ending yang blablabla gitu. Hah, anjirlah. Cerita dengan penuh plot twist dan, ah, sudahlah. Ini film fantasi tapi keren banget gitu. Banyak plot twist di dalam film ini. Satu yang gue bingung, kenapa dokter Subandi ada di setiap ceritanya Mbah Selamat? Dan ternyata Sam atau Charlotte ini adalah psikopat yang asli. Aduh, gue bingung banget. Mungkin mereka berhubungan satu sama lain kali ya? Entahlah. Dan sebenarnya film ini tuh mau menyampaikan pada kita bahwa apapun yang kita berbuat selalu akan ada balasannya. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kalau banyak yang dipanen, bisa dijual dan lumayan dapet cuan. Oke, yang mau nundur-undur, see you next time dan dadah. Sub indo by broth3rmax